Intro 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 Kita ke ini nih Aibing aja lah Iya udah lama Ada orangnya ada kan nih Sikat aja liat dulu Nih yuk liat Panggil dulu nih ntar Aibing gak ada lagi Ada sih gue udah whatsapp tadi Yakin ya Iya Udah Assalamualaikum Aibing Kamu sawir Ada gak ya? Ada lah ya Kunci gak? Gak dikunci sih Gak Buka abis? Masuk aja Masuk aja Masuk aja Masuk aja Buka sepatu nih Iya biar enak aja Gak ada orangnya soalnya Gak ada kulkasnya nih Gak ada Woh Woh Ntar dulu nih orangnya kemana ya tapi ya Aori Aori Wah ini studionya Aibing nih ya Iya Studionya gue Ini apa ya? Nama studionya? Nama studionya asik studio Wah asik Ada tiga orang Ada siapa aja? Ada Hauritsa Oh Ica Ica Ada Ale Sama Aibing Sama Aibing Ada disini Memang paling aktif Biasanya Aibing disini Sialeng gak aktif? Bukan gak aktif Dia sibuk Oh iya jadwal pada Mere Iya Makanya kita Yang mana nih? Punyanya si karyanya Si karyanya Nah ini Ini karyanya Oh ini karakternya dia ya? Kalau Apa sih namanya istilahnya tuh? Jadi kalau misalnya Di beberapa karya-karya Selalu ada gambar-gambar Seperti ini Karakternya dia tuh kan? Iya Nah Nih Nah cuman kalau infonya Ini karya-karya ini Yang model potret begini Itu untuk Bikin Video klip Bin Harlan Apa tuh? Bin Harlan musik Dia solo Pakai ilustrasinya ini Oh Yang pernah diposting sama Pak Musawi Iya betul Gitu Nah inilah karya-karyanya Diprint lah Jadi karya Gitu Jadi ini sebenernya Kita kasih lihat dulu nih Ruang kerjanya seperti ini nih Ini orangnya gak ada cuy Orangnya gak ada Orangnya juga Tadi gue udah telpon Boleh lah ya? Boleh lihat data aja Jadi bisa dilihat nih Karya-karyanya Sini merapat sini lo lihat nih Nih Beberapa material yang dipakai Oh deh ini juga ya Ngumpul-ngumpulin bekas-bekas Bekas juga ya Ini bisa Ini Street artist juga Untuk material-materialnya hampir sama Gitu Oh deh ini ya pake Tembok juga ya Medianya tembok Kanvas gitu ya Mural, kanvas, digital printing Ada semua Kalau bedanya mural apa sama itu? Sebenernya mural ini hampir sama Dia teknik Kalau ini kan digital print Ya Dimana desainnya di laptop Atau computer Lalu di print di kertas Oke oke Kalau kayak mural Simpelnya kayak gini lah Mediumnya nih Besar biasanya Kayak gitu tuh di kanvas Itu ada karya-karya di kanvasnya Dari Musawir Bing Iya ini Karya ini juga dipake Yang tadi gue bilang Iya Buat visual ya Visual Ebin Harlan Gitu Jadi ini keadaan dari studionya Musawir Bing Bisa dilihat disini Biasa dipanggil Ebbing Dan juga Beberapa panggilnya Kabing Abbing Oh iya 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 Yang terbaru Abbing Terbaru itu ada The latest tuh 2020 ini ya Ya Jadi orang menggil ada beberapa wanita Nah Abbing Abbing Betul Jadi lokasinya disini ada Kita bawa pulang Nanti setelah ini Kita bawa pulang aja Abis orangnya gak ada juga Orangnya gak ada Udah di telepon gak ada Dijomelin lagi nih Udah gak ngaca-ngaca kan Intinya sih sebenernya kita Masih tau temen-temen Kalau gak tau Iya Tapi boleh Temen-temen kita ada yang mau datang Jadi iya Kalau temen-temen ada yang mau datang Bisa langsung komunikasi sama Bing Untuk membuat studio visit Oh iya Studio visit Iya Kolaborasi Itu bisa Makanya kita duluan deh Daripada kita ngeliat Kalau kita duluan kita boleh bawa pulang Nanti Gitu Oh tapi Eh tapi jujur dong Ini gue baru sekali nih Masuk studio-nya dia Oh gitu Gak pernah gue masuk studio-nya Dari lo sering kesini Baru pertama kali Gak pernah baru sekali Sama kalau gitu Iya Gue juga baru pertama kali masuk Aku penasaran dalam sini ada apaan sih Isinya Jadi ya ini seperti aktivitas pada umumnya Ada meja kerja Ada laptop Wah kok ini isi dos nih Iya iya Itu karakter juga Bagian dari sosoknya Iya Gitu Wah gawat juga nih Oh ini karya Ini karya di canvas Jadi dia basicnya di computer dulu Lalu digambar di canvas Tapi kalau misalkan Kayak gue gitu Orang awam gitu Terus gue masuk ke studio gini Terus gue foto Buat sosmed gue Berarti gue harus tetap mention si artis kan Biasanya ada beberapa temen-temen Yang istilahnya mungkin konfirmasi Eh gue boleh ga nih Publish dulu Iya Kalau ibing mungkin ngomong dulu Di videoin di fotoin Berarti ya Berarti ya Kayak gue masuk studio orang Gue nanya dulu boleh gue fotoin Iya Boleh direkam ga nih Di videoin di fotoin Kayak gitu Kalau yang dateng studio visit Jadi ga ini ya Betul Jadi kayak Tiba-tiba langsung foto Dia publish Ga enak juga Lu tau backgroundnya si Sawyerby ga? Awalnya gimana? Dia ini kan Sendiri rupa Angkatannya ga usah Angkatannya ga usah Tapi lebih ke Tapi dia angkatannya udah setau gue Iya Udah Udah terus ya Udah terus bener 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 Gimana ya Pak? Sebenernya terakhir-terakhir Lagi aktif berkaryanya di mediumnya Kayak printing Printing ini ya digital ya Ini kemarin sih lagi ikut di program Art Jakarta nih Yang ini nih Oh iya gue liat tuh Gw liat tuh ya Shotsmed nya dia tuh Sempat gue liat tuh Iya Jadi banyak sih program-program yang diikutin Jadi ini studio nya lah Kalau bisa diliat Ini adanya di ujung dari Good Site Good Site Good Site di dalam ekosistem Di Good School Jadi Ntar disini nih ada Informasi detailnya Informasi detailnya nih Detailnya Alamatnya Yang buat berkunjung Dan juga sebenernya untuk detail dari si Shimu Sawyerby bisa juga di Instagramnya Ada di Instagramnya Ada Instagramnya aktif banget Ga selalu posting karya Gitu Ga posting ini ya Ga yang lain-lain sih Engga sih Dia emang fokusnya di karya Kebetulan juga Sukanya memang berbau warna merah Vespanya warna merah juga Gitu Oh iya makanya Dominannya ini ya Iya Artis berarti ada punya Kirias gitu ya Karakter sih kayaknya Oh ini karakter ini nih Kayak gitu Ini ga ada minumannya nih Nanti abis ini Karena juga ga ada orangnya ya Ga ada orangnya nih Mending kita visit ke studio lainnya aja kali ya Boleh banget Ini ga ada juga Atau lu ada pertanyaan seputar dari karya-karya Blink yang disini Lu bisa gua jelasin nih Sebelum kita cabut Nah gua mau nanya yang ini Oke yang mana Yang ini nih Ini kayaknya Beda colornya beda aja sama yang biasa-biasa Dari yang sebelum-sebelumnya ya Nah jadi sebenernya ini mungkin terlalu yang bersifat dominan merah Oke Ya kan Kalau yang ini sebenernya ini karya dimana dia mencoba Karakter yang ininya tidak hilang nih Bagian ininya Ya 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 Mungkin lebih ke bagaimana backgroundnya Lebih fokus supaya ke image-nya Kalau ini kan jadi ngeblur ya Antara background dengan image-nya Nah ini supaya Kita lihat ini jadi coloringnya banyak banget kan Iya Kalau ini fokusnya Fokusnya kan ke tengah nih Iya ya ya Gitu Gue lebih suka yang ini sih nih Ya lebih oke ya Sebenernya ini juga baru bang Oh ini baru nih Baru 2020 Ini juga baru Tuh Oh Baru Ini mau show year 2020 Atau pas umur 20 tahun Enggak Seperti 2020 Oh 22 Lajar dong Bener 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 Gitu Enaknya sebenernya kita ngobrol tuh ada orangnya Gitu Tapi kemana ya Kok Jam segini biasanya ngopi Oh jam ngopi Gitu Ya udah Habisnya gak ada yang ditanyain juga kan Atau lu ada pertanyaan lain Udah Enggak Enggak sih gue gak ada pertanyaan lagi sih Iya Berarti udah tau kalo mau ke studio visit gitu bisa ya Bisa bisa Atau ngomong dulu sama si Ya standarnya ibarat jawa tuh kalo nuwon dulu lah Nanya mas atau bang gitu Gue bisa main gak Iya Takutnya kalo lagi di gambar kita datang kan ganggu tuh Takut ganggu jadwal ya Iya Gitu Kayak gak ada orangnya juga tadi Yaudah kalo kita mungkin nextnya Kita bisa ngobrol lagi detailnya Buat temen-temen Detailnya disini nih Detailnya ada kalo mau main Nongol nih Nongol Dan juga instagram bisa di komunikasiin Bisa bertanya-tanya Instagramnya namanya At Musawirbing At Musawirbing Betul Itu ada singkatannya tuh Apa? Ada singkatannya Wah saya gak tau apa tuh pak Gak enak lah Wah enak gitu ya Oke Yaudah Oke sip kita Ke studio lainnya dulu deh Gak bisa gak ada orangnya Terima kasih Tawirbing Lahir di Palembang Lulusan dari Institut Kesenian Jakarta Jurusan Seni Grafis Dalam berkarya Bing selalu bereksplorasi dengan berbagai medium Seperti video, art digital, mural, dan juga instalasi Saat ini Bing berdomisili dan berkarya di Jakarta Bing selalu tertarik untuk bereksplorasi Dengan fokus kehidupan sehari-hari dalam kekaryanya Beberapa pameran bersama dan proyek seni telah diikutinya Seperti di beberapa kota besar yang ada di Indonesia Jakarta, Bandung, Jogja, dan kota lainnya Untuk yang mau tau lebih detail tentang karya-karya Musawirbing Bisa langsung aja Cek di sosial media Instagram pribadinya Di At Musawirbing At Musawirbing Dari kata-kata-kata bayi At Musawirbing At Musawirbing Murphy Lalu Dari kawa-kata bayi Tengah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati